disunahkan li kullin minal zawjah ini bagi tiap-tiap daripada suami istri jadi ini suami istri indal jimai ketika jima ini yang sudah bersuami sudah beristri ya ayakula bahwa dia berkata Allahumma janibna syaitana wajanib syaitana maruzaktana dia mengatakan ini nih seorang suami istri Allahumma ya Allah janibna syaitan jauhkanlah kami dari setan wajanib syaitan dan jauhkanlah setan maruzaktana dari apa yang engkau berizki kami yaitu anak ini sangat disunahkan oleh Rasulullah kepada suami istri yang hendak melakukan hubungan hubungan suami istri supaya mengatakan ini supaya apa supaya anaknya jauh dari setan kenapa lima ruwiyah karena ada apa yang telah diriwayatkan hadis diriwayatkan an muslim dari imam muslim an ibni abbas an ibni abbas radiyal anhumma anannabiyah wasin nabi sallallahu alaihi wasallam kuala bersabda lau anna ahadakum iza ata'alahu jikalau bahwa ada salah seorang kamu apabila datang dia kepada istrinya maksudnya ingin dia mestubuinya kuala ia berkata bismillahi allahumma allahumma ilha 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 akhiri dia baca tuh allahumma janibna syaitan janibna syaitan marazak tana faqauda baynahumma ya faqudiyah baynahumma waladun lam yadurrahu faqudiyah lalu ditentukan diantara keduanya waladun anak ya lahir tuh anak jadi tuh anak lam yadurrahu ini saya setan tidak mengganggu dia setan tidak mengganggu dia wafiri wayatil bukhari pada riwat imam bukhari lam yadurra syaitanu abada maka setan tidak mengganggu dia selama lamanya jadi ini apa jangan sampai ditinggalkan suami istri bagaimana kalau udah kagak punya anak lagi manufus tetap untuk baca ini kenapa ya ini namanya apa lila'ifah untuk menjaga diri dari keharaman waliyatah waliyatah harra istidhar zalika dan andaklah ia memilih ya mencari akan menghadirkan demikian itu ay kaulak perkataan bismillahi istidhar zalika ay kauli itu ya menghadirkan demikian itu artinya kauli perkataan bismillahi Allahumma itu ila'akhiri indal inzali ketika keluar sperma ya jadi andaklah dia memilih akan menghadirkan itu perkataan bismillahi allamajan ibna hingga akhirnya itu ketika inzal ketika turun ketika keluar sperma fa'innalahu asaran bayinan fi sholail waladih wakini karena sesungguhnya baginya ada pengaruh yang jelas di dalam baiknya anak dan lainnya jadi waliyatah harra undaklah memilih akan menghadirkan itu artinya perkataan ya dipilih tuh bismillahi allamajan ibna itu ketika insal jadi ketika keturun nah itulah katakan ngomong itu kenapa fa'innalahu asaran bayinan karena sesungguhnya itu ada pengaruh yang jelas dalam kebaikan anak dan lainnya ini ngomongnya di hati aja kalau setelah ini minta doa doa sama Allah minta sama Allah supaya dibagusin al-airabu al-airabu labaksa lana'iyyatun dirjensi tamalu amalainak wabaksa ismuha wakobarruha ma'zupun ay alaika wa'insyartiyatun waduja'ta waduja'ta fi'lut syart eh ya fi'lut syarti fi'lut syarat wata'ul khitabi fa'iluhu wajawabuhu ma'zupun yadulu' alihima qablahu wazawu jaka makuluhu walam tasir ya lam jazimatun watasir majusumun bilam wasmuhu domirun mustatirun takdiru anta wajumlatu fi'lut syarat alun min fa'ili doja'a ya fi'lut syarat ya fi'lut syarat fi'lut syarat mutalikun bimustatirin bimustarsila mutalikun bimustarsila watalamus'in ya maktupun ala goflatin wa'lut syarat khobarut nasir ay doja'ta zawjaka walhalu anta kalam tasir mustarsilan fi'lut latin watalamus'in war istirsal huwa al-inbisat wal-istignas ya inbisat memanjangkan atau membentangkan ya dilamai untuk melakukan itunya hubungan badannya lama apalagi sampai sampai ya apa ini pakai minum obat umpama jangan sampai seperti itu dan jangan sampai seperti itu kan larangannya begitu tidak kenapa atas kamu berhubungan kepada suami kepada istri kamu apabila kamu tidak berturut-turut dalam kelalaian hati maksudnya apa itu sampai lambar lama-lama kelalaian hati dan istisnas istisnas ini membiasakan orang kalau biasa jadi apa seneng ya makanya orang kalau sudah biasa susah menghilangkannya kenapa sudah seneng unsuk seneng kenapa dibiasakan jadi inbisat membentangkan memanjangkan orang kalau bentangin lama dipanjangin artinya gembira seneng juga itu jangan sampai seperti itu hubungan suami istri silakan aja bukan silakan aja memang harus ini ya biar ada keturunan tapi ingat jangan sampai berlebihan sebagaimana makan kan boleh tapi ingat jangan tusribu israf walat tusribu kuluh wasribu walat tusribu sampai minum obat sebaik ini seyoginya jangan hemat saya sebaiknya jangan kecuali sudah tidak fungsi sebaik fungsinya itu lain lagi ya walaupun boleh ya umpama melakukan seperti ini seperti ini boleh secara fikinya boleh judulnya boleh boleh tapi kalau kebanyakan seyogianya untuk orang yang mengejar ibadah kepada Allah hemat saya jangan kamafil muqtaru Allah wa'ala Terima kasih.